Intro Tablik akbar peringatan Israq Me'raj Nabi Muhammad Sallahu Alaihi Wasallam Di desa Sungai Bedaun, Kecamatan Kumai, Kabupaten Kota Walidin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah Berbeda dari tahun-tahun sebelumnya Siapa sangka desa yang berada di daerah pelosok dan mempunyai masjid megah hasil suadaya masyarakatnya Menggelar tablik akbar pada Senin 28 Februari 2022 Dengan mendatangkan pencerama Kondang Habib Ahmad Al-Habsi dari Jakarta Masyarakat desa Sungai Bedaun yang mayoritas beragama Islam ini Sangat antusias mengikuti acara Israq Me'raj yang digelar di halaman masjid kebanggaan mereka Peringatan tahun ini mengambil tema Mari dirikan sholat untuk mencari ridho Allah SWT Ketua Panitia Peringatan Israq Me'raj, Edi Effendi mengatakan Kegiatan ini digelar dengan harapan agar semua masyarakat desa Sungai Bedaun Mendapatkan iman Islam menjadi pribadi yang lebih baik lagi Dan meningkatkan ketakwaan kepada Allah SWT Alhamdulillah dengan tema safari dakwah yang kita dapatkan dari sponsor dari Pak Haji Rahman Ebol Alhamdulillah sudah kena jawa berdaun untuk safari dakwah ini Memperingati Israq Me'raj, Nabi Besar Muhammad SAW Kemungkinan antusias masyarakat yang selama ini belum kita keturutan Artinya antusias masyarakat itu adalah aneh masyarakat yang terlalu bersemangat Khususnya di masyarakat desa Sungai Bedaun Berapa banyak undangan Pak yang disebar Pak? Alhamdulillah kita kemarin sekitar 1.500 Tiket kehadirannya mungkin kita 75% dikat kehadirannya Dalam tausiahnya Habib Ahmad Al-Habsi menyampaikan Peristiwa Israq Me'raj, Nabi Muhammad SAW Yang syarat dengan berbagai peristiwa simbolis Berbagai bentuk pengalaman yang dialami oleh Nabi selama perjalanan Israq Me'raj Menyampaikan sebagian tanda-tanda kebesaran Allah Yang diperlihatkan kepada Nabi Muhammad SAW Dan menyampaikan ketika Nabi Muhammad SAW Menerima perintah salat 5 waktu untuk disampaikan kepada umatnya Usai menyampaikan tausiahnya Habib Ahmad Al-Habsi mengatakan Dirinya merasa bangga, bahagia dan terharu Karena di tengah-tengah orang kecil masih ada orang-orang yang berjiwa besar Habib mengaku selama berdakwah keliling Indonesia Baru kali ini melihat kampung di daerah terpencil Berdiri sebuah masjid besar yang sangat megah Baik, yang pertama saya merasakan bersyukur, bangga Meskipun dengan suasana yang penuh dengan terbatasan Tapi saya merasa luar biasa Hadir di tengah-tengah orang kecil Tapi mereka memiliki jiwa yang besar Masya Allah, luar biasa Tanda jihad dan semangat mereka dalam perusahaan agama Baru kali ini saya masuk ke Indonesia Wilayah Indonesia, ada satu kampung Masjidnya megah, luar biasa Pagernya saja megah Ini menunjukkan mereka Fastabikul Kherod Animo dalam agamanya begitu sangat dasar Terbukti juga yang hadir jamahnya Masya Allah Sampai berapa jam tausiah tetap semangat Tidak ada yang buyang, tidak ada yang bubar Ini menunjukkan bahwa mereka haus Dengan nasihat-nasihat yang mungkin gara-gara Corona Karena sudah pakum lebih dari dua tahun Tugas ulama berat sekarang ini Seperti hinfun yang baterinya sudah low-back Dua tahun kita pakum untuk dihidupkan kembali Butuh semangat yang bangat Masya Allah Terus jaga semangat kebaikan ini Karena apapun kebaikan yang kita lakukan Akan mendatangkan keberkan buat kampung kita sendiri Masya Allah Saya menikmati perjalanannya ini Dan berjanji jika ada waktu dan izin Allah Akan kembali datang ke kampung ini Yang warganya haus dengan nasihat Dari Bangkalan Bun Kabupaten Kota Waringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah Rudi Bintoro Sampai TV melaporkan Sampai TV melaporkan